Di antara keramaian yang berada di depan ruang bedah, Marsono duduk sembari menanti giliran pria parubaya dari desa Mempaya, kecamatan Damar, Blitung Timur ini sejak pagi telah berangkat dari rumahnya untuk menjalani operasi katarak di RSUD Marsidi Judono. Bersama sekitar 130 orang lainnya yang akan menjalani operasi katarak, gratis dari Rudi Sentar dan PDAP, ia berangkat menggunakan bis yang telah disediakan, harapannya agar kembali melihat dengan cerah dan jelas menjadi penguat dan penyemangatnya menghadapi operasi. Sudah lama benar sulit melihat, kalau mata kanan ini masih bisa melihat tapi buram, kalau mata kanan memang tidak dapat benar. Ujarnya, Kamis 2 November 2023, gangguan penglihatan akibat katarak telah dialami Marsono sekitar 10 tahun terakhir. Sehari-hari menggantungkan hidup dari berkebun, kondisi penglihatan yang terganggunya memang kerap membuatnya kesulitan menjalani rutinitas maupun bekerja. Operasi katarak ini pun memberikan harapan bagi pria parubaya ini, apalagi ia tak dikenakan biaya apapun. Karena keberangkatan ketanjung pandan maupun biaya operasi sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan Rudi Sentar, aku bersyukur dan berterima kasih semoga nanti operasinya lancar dan bisa segera jelas melihat, ucapnya penuh syukur. Operasi katarak ini akan berlangsung pada 2 sampai 5 November tahun 2023. Setelah operasi serupa sempat dilakukan di Pulau Bangka pada awal Oktober lalu, Rudi Sentar bersama PDH IP lalu mengadakan kegiatan ini di Pulau Belitung. Program bakti sosial bertajuk Sembukan Mata. Kembali melihat indahnya dunia ini juga menggandang perhimpunan dokter spesialis mata Indonesia PERD AMMM sebelum mendapat tindakan operasi. Para pasien operasi katarak yang merupakan lansia ini juga menjalani skrtening untuk memastikan kondisi kesehatan baik sebelum menjalani operasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.